Inilah salah satu tarian dan proses ritual adat milik warga desa Ria 1 Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur dalam menyambut tamu-tamu kehormatan yang datang di wilayah mereka dan mau menyambut segala teluh kesam mereka mulai dari masalah jalan yang tidak layak pakai, masalah belum tersentuh kebutuhan penerangan listrik negara, masalah air bersih, dan berbagai masalah lainnya bagi mereka yang hidup di daerah terpencil. Mereka mendendangkan lagu dan sair-sair kebudayaan yang diangkat dari nilai-nilai kesakralan, adat istiadat, sair alam semesta dan madah pujian kepada Allah yang maha kuasa, perisikan kegembiraan, harapan sekaligus isak tangis kerinduan mereka agar daerah mereka boleh dijamah dengan berbagai sentuhan pemajuan pembangunan. Lagu sair dan bunyian gong gendang yang mereka lantunkan berisikan nyanyian hati dan jeritan kesusahan mereka yang membutuhkan kepedulian sesama yang lain, yang membutuhkan perhatian bangsa dan negara agar mereka boleh mendapat sentuhan keasi, jalan mereka dibangun dengan baik untuk layak pakai, penerangan mereka dibangun dengan keseriusan melayani, serta berbagai masalah pelik lainnya yang menimpa mereka sebagai warga daerah terpencil yang jauh dari segala macam sentuhan percepatan kemajuan peradaban, jauh dari kecanggihan IPTEC, dan terus terbelakang dalam begitu banyak aspek dukungan sarana-prasarana layak pakai bagi masyarakat pedalaman. Tari dan sair ini juga berisikan kesan dan pesan dari mereka agar terus berjuang bersama dengan mereka atas berbagai ketertinggalan yang melilit mereka warga terpencil, yang jauh dari segala macam bentuk kemajuan peradaban hidup saat ini. Tim Perswarisan Budwaya Nusantara melaporkan dari Maronggela, Desa Ria 1, Kabupaten Nengadap, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih.